Terima kasih Di sebuah pondok kecil yang berada di tengah hutan, jauh dari desa, hiduplah seorang ibu dan anak perempuannya. Mereka hidup di pondok itu dengan berladang. Kemudian, hasil dari berladang itu mereka jual atau tukarkan ke desa sekitar dengan berbagai keperluan untuk hidup mereka. Ya, berladang adalah mata pengcarian mereka. Awalnya mereka adalah keluarga yang utuh, namun sang suami kemudian harus meninggal dunia karena sakit. Sehingga, yang tersisa dari keluarga itu hanyalah sang istri dan anak perempuannya yang bernama Tengten Puren. Karena kehilangan suaminya, sang istri pun harus menjadi tulang punggung keluarga untuk menghidupi anak perempuannya itu. Alkisah pada suatu waktu, Tengten Puren dan ibunya sedang menebas rumput di sekitar ladang. Dan tiba-tiba, mereka menemukan sebuah lubang ular yang cukup besar. Di dalam lubang itu mereka mendapati seekor ular sangca gendang, yaitu ular sangca yang berukuran pendek, atau dalam bahasa dayaknya, biasa disebut ular depung. Walau ular itu memiliki ukuran yang pendek, namun tubuhnya sangatlah gemuk dan berisi. Ibu dan anak itu kegirangan menangkap ular tersebut, karena memang daging dari ular depung itu sangatlah enak. Mereka pun memasak daging ular itu dan memakannya dengan lahap sampai mereka kekenyangan. Walau begitu, sisa dari daging ular depung itu masih tersisa banyak. Karena masih banyak tersisa, ibu Tengten Puren pun berniat untuk menjual sisa daging tersebut ke desa terdekat yang bernama Desa Tilap Langit. Walau Desa Tilap Langit merupakan desa terdekat, namun perjalanan dari Pongdok mereka ke desa itu tetap memakan waktu berjam-jam. Singkat cerita, siang hari itu sang ibu pun bersiap untuk berangkat dan menyuruh Tengten Puren tetap tinggal di Pongdok untuk menunggu ibunya sampai kembali pulang. Ibunya berpesan agar Tengten Puren jangan kemana-mana dan tetap di dalam Pongdok menunggu sang ibu. Setelah memberikan pesan pada Tengten Puren, sang ibu pun berangkat pergi meninggalkan Tengten Puren sendirian di Pongdok. Tengten Puren menuruti perkataan ibunya dengan berdiam diri di dalam Pongdok dan tidak pergi kemana-mana. Ia menunggu berjam-jam lamanya, dari siang hari hingga akhirnya hari mulai sore. Karena ibunya sangat lama, Tengten Puren mulai bosan menunggu di dalam Pongdok dan ia membuka pintu Pongdok lalu keluar untuk duduk di pelatarang Pongdok sembari menikmati udara segar di sore hari itu. Tengten Puren yang sendirian itu mencoba membuang rasa bosannya dan bernyanyi. Tengten Puren ni haun dang endaw, jual tetek de pungguang lewu tilak langi. Tiba-tiba terdengar suara sahutan dari belakang Pongdok. Suara itu terdengar sangat berat. Tengten Puren sontak terkejut dan seketika diam. Tengten Puren berpikir, apakah mungkin ia hanya salah dengar? Tengten Puren diam sejenak. Lalu, saat keadaan mulai hening, ia pun mencoba bernyanyi lagi untuk memastikan. Tengten Puren ni haun dang endaw, jual tetek de pungguang lewu tilak langi. Yo, Esu. Tengten Puren terkejut bukan main. Ia lalu dengan cepat langsung berdiri dan berlari masuk ke dalam Pongdok. Mengunci semua pintu dan jendela, lalu duduk bersembunyi sembari gemetaran. Pertama, pikiran Tengten Puren bercampur aduk. Apakah ada seseorang lewat di belakang Pongdok? Apakah orang itu berniat jahat? Apakah itu adalah orang atau mahluk gaib? Kemudian terdengar suara latak kaki mengelini Pongdok. Tengten Puren mencoba memberatkan diri untuk mengintip dari celah dinding Pongdok. Dan ia melihat sosok mahluk hitam besar dengan mulut yang sangat lebar. Dan tangan mahluk itu lebih panjang dari kakinya. Itu adalah kambeng sandung atau hantu sandung. Hantu sandung itu mengendus-ngendus sekitar. Dan ia mencium bawa anak kecil. Tengten Puren gemetar ketakutan setengah mati. Teng mencoba menutup mulutnya agar tidak bersuara. Makhluk itu cukup lama mengelini Pongdok. Dan kemudian mengotok pintu. Tengten Puren tidak menyahut sama sekali. Ia tetap diam gemetaran. Setelah beberapa lama, akhirnya suara latak kaki pun menghilang. Tengten Puren lalu mencoba mengintip lagi melalui celah-celah dinding dan tak ada siapapun. Mungkin hantu tersebut sudah pergi. Begitu pikir Tengten Puren. Tak beberapa lama setelah itu, sang ibu pun pulang kembali. Tengten Puren bergegas mendatangi ibunya dan menceritakan semua kejadian yang baru saja dialaminya. Sang ibu yang mendengarkan cerita anaknya itu lalu berusaha menenangkan anaknya tersebut dan menasehati agar jangan sekali-sekali berani keluar dari Pongdok apalagi saat hari sudah sore. Dan menegaskan pula agar selalu menguji pintu apabila di leng waktu, sang ibu berpergian lagi ke desa. Tengten mengiakkan perkataan ibunya dan berjanji. Esoknya Tengten Puren dan ibunya beraktifitas seperti biasa. Mereka berdua siang itu sedang asik mendebas rumput. Saat itu Tengten Puren dan ibunya berbagi tugas dalam mendebas rumput. Tengten Puren mendebas rumput di sekitar kiri dan ibunya di sekitar kanan. Setelah selesai mendebas rumput, Tengten Puren mencari ibunya. Saat ia mendatangi lokasi ibunya mendebas rumput, ibunya sudah tidak ada di situ. Tengten lalu kembali ke Pongdok mencari ibunya, namun tak juga ada. Tengten Puren lalu mencari lagi ke sekitaran Pongdok, namun juga tak ada. Tiba-tiba, dalam kesunyian itu, terdengar langtunan yang biasa ia nyanyikan. Tengten Puren ni hau dang eng dau jual tetek de pungguang leu tilap lagi Tengten Puren langsung ketakutan dan juga curiga. Tengten Puren pelan-pelan mendekati arah suara langtunan tersebut. Dan ia melihat hantu sandung yang besar itu tepat di hadapannya. Tengten Puren lalu menangis dan berlari sekuat tenaga tanpa menoleh ke belakang. Ia terus berlari menuju ke desa tilap langit. Sesampai di desa tilap langit, ia pun menceritakan kejadian itu pada warga desa. Warga desa prihatin dan menolong Tengten Puren. Mereka dengan banyak rombongan dan membawa beberapa orang pintar pergi menuju Pongdok Tengten Puren. Mereka mencari ibu Tengten Puren kemana-mana dengan masing-masing berbekalkan opor api. Akhirnya setelah pencarian beberapa lama, mereka pun menemukan mayat dari ibu Tengten Puren yang sudah acak-acakan. Wajahnya hancur, lengan dan kakinya terputus. Tengten Puren yang melihat mayat ibunya itu tak kuasa menangis tangis. Ia menangis jadi-jadinya. Melihat hal itu, warga desa lalu menenangkan Tengten Puren dan membawanya kembali ke Pongdok. Di situ mereka memiliki orang pintar yang berkata kepada Tengten Puren agar berhenti bersedih dan tak perlu khawatir. Orang pintar itu lalu merebahkan mayat ibu Tengten Puren di lantai dan mengoleskan sebotol air yang sakral ke setiap bagian yang hancur dari mayat tersebut. Lalu, menutup setiap bagian yang dioleskan air tersebut menggunakan selembar kain. Setelah itu, tiba-tiba setiap bagian dari mayat sang ibu yang hancur itu perlahan-lahan pulih kembali dan sedikit demi sedikit menjadi utuh seperti sedia kala. Ibunya pun kembali hidup lagi. Tengten Puren lalu menangis memeluk ibunya dengan bahagia. Ternyata ibunya bisa diselamatkan. Saat ibunya sadar, para tetua menanyakan apa yang telah terjadi pada sang ibu. Ibu Tengten Puren menceritakan bahwa saat ia menebas rumput di ladang, tiba-tiba ia diterkam oleh sesosok makhluk besar yang mengerikan. Lalu setelah itu, ia tidak tahu apa lagi yang selanjutnya terjadi pada dirinya. Setelah mendengar semua itu, orang-orang sepakat untuk menangkap makhluk yang telah menyerang ibu Tengten Puren. Mereka mengadakan ritual. Dalam ritual itu, mereka menggunakan pohon bambang dan menangkapkannya di tempat kejadian. Pohon bambang itu diikat satu persatu agar menjadi bentuk kaki dan tangan dan tubuh manusia. Lalu, didangdani dan dipakaikan pakaian selayaknya manusia. Kemudian, setelah semua persiapan untuk menjebak itu siap, orang-orang bersembunyi dan menyuruh Tengten Puren bersenangdung seperti biasa untuk memancing makhluk tersebut keluar. Tengten Puren lalu bersenangdung. Hantu sangdung yang mendengarkan langtunan itu pun terpancing dan menampakkan dirinya. Hantu sangdung itu lalu menerkam pohon bambang yang dikiranya adalah Tengten Puren. Namun, hantu itu lalu tersadar bahwa yang ia terekam bukanlah manusia, melengkang pohon bambang. Hantu itu terkejut, namun sudah terlambat. Warga desa sudah keluar berbongdong-bongdong menggunakan rotan, lalu menangkap dan mengikat hantu sangdung itu. Hantu sangdung mengamuk, namun tidak cukup kuat untuk melepaskan banyaknya rotan yang mengikat dan membelunggu tubuhnya. Warga desa rame-rame mengaraknya ke desa Tilap Langit. Lalu sesampainya di desa, mereka melakukan ritual dan membakar hantu sangdung tersebut hidup-hidup sampai tak bersisa sedikitpun. Kemudian, setelah selesai, abu dari hantu sangdung itu ditaruh di sangdung. Setelah kejadian itu, tak pernah ada lagi kejadian hantu sangdung menyerang manusia. Lalu bagaimana Teng Teng Pureng dan ibunya? Mereka kembali hidup bersama dan kembali menjalani kehidupan berladang mereka di pondok seperti sedia kalah. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.